Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada seman tengah hari ini saya akan membahas analisa saham untuk besok tanggal 29 November 2022, jadi untuk hari selesai ya. Jadi, yang bagian pertama saya sudah bahas, link-nya ada di video resipsi di bawah ini ya. Jadi, Anda bisa nonton untuk yang bagian pertama. Kalau mau nonton, yang belum nonton, saya mulai langsung untuk yang pertama, untuk yang bagian kedua ini, saya mulai dengan AMRT Alphamart ya. Jadi, sumber Alpharia, Trijaya, TBK. Kalau kita perhatikan di sini, ini saham memang, sudah saya bahas sebelumnya, dia super kuat ya, uptrend-nya. Jadi, area buy-on weakness ini sudah saya sebutkan di garis yang saya berikan di sini, 2.500 ya. Sebelumnya pernah dikasih koreksi turun ya. Jadi, turunnya dia ini memang lumayan jauh ya dari nilai tertinggi di sini, 2.840. Ini sempat 2.500. Jadi, ini kesempatan untuk buy-on weakness ya. Jadi, untuk Samsung after-nya kuat, kita jangan terlalu takut ya. Takut ketinggian atau ketinggalan. Suwaktu-waktu pasti dikasih kesempatan ya. Memotong MR20-nya. Saya sudah sering sebutkan ya. Ketika dia sudah berhasil memotong lagi ke atas, disana langsung kita untuk buy ya. Memang, kadang-kadang kalau kita sudah buy, eh, nggak lama lagi kok turun lagi, Pak Sunar. Ya, jangan lupa kita pasang stop loss-nya aja. Ini acuan garisnya sudah saya berikan. Kalau dia belum kena ya, berarti kita masih bisa hold ya. Jadi, harus sabar menunggu. Nah, hari ini dia breakout higher high ya. Memang, yang tipe buy high sell higher boleh buy. Tapi, kok tiba-tiba turun, Pak Sunar. Wah, nyangkut nanti. Sebenarnya sih, kalau kita bicara mengenai trading breakout ya, itu nggak salah sih. Dalam arti, dia follow the trend ya. Kalau dia breakout, dia prinsipnya selama uptrend-nya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya dia akan membentuk high yang lebih tinggi di atasnya lagi. Nah, perkara nanti dia gagal karena kita memang nggak bisa ngatur market-nya ya. Ngatur harga saham di pasar saham itu nggak bisa. Kecuali kalau harganya hanya, kecuali kalau nggak liquid ya. Mungkin transaksi harianya hanya 100 lot atau 1000 lot. Itu masih bisa dimainkan harganya ya. Seperti itu ya dalam tanda peti ya. Tapi kalau cukup liquid, biasanya untuk mempermainkan harganya agak susah. Memang volumenya di sini, kalau kita perhatikan, memang volumenya nggak seberapa besar ya di sini untuk AMRT ya. Tapi dia di sini uptrend-nya masih cukup kuat. Masih ada peluang untuk mencapai target di 3000-an ya. Yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di MA20-nya di sini ya. Sekitar 2720-an. Kalau misalnya Anda nggak buru-buru, pasun, nanti saya mau buy a weakness di AMRT. Tunggu di mana? Tunggu di 2500. Artinya kalau dia koreksi atau nyentuh seperti ini ya, kalau menjelang penutupan, dia sudah berhasil rebound, barusan kita buy. Tapi kalau belum rebound, malah turun lagi ya kita jangan buy. Kita tunggu lagi di area 2300 atau 2200 maksimum ya. Seperti itu ya. Nah, posisi sekarang yang belum buy, kalau mau buy, tunggu sekalian breakout ya. Breakout-nya ke atasnya 2910 atau 2900 ya, titik high sebelumnya di sini ya. Jadi kalau breakout ke atas, kita boleh buy. Naik ke atas 3000, boleh tambah lagi, atau average up? Boleh ya. Target plus berikutnya sekitar 3200. Jadi sampai di mana langsung targetnya? Di sini gampangnya saya pakai acon, setiap kelipatan 200 rupiah aja. Memang dia naiknya perlambat. Naik ke atas memang lambat ya, seperti itu ya. Tapi di sini uptrend-nya masih cukup kuat ya. Cukup bagus ya. Jadi buy-nya bertap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Perlu diingat, kalau dia turun lagi di buy-nya 2200 ya, yang garis panjang di bawah ini, kita jangan sekali-sekali, wah Pak Senar dapat murah tuh. Ya, kalau dia sudah turun di buy-nya 2200, berarti uptrend-nya dia sudah selesai. Ada kemungkinan dia akan downtrend ya, seperti itu ya. Tapi saya nggak menurutkan yang jelek, mudah-mudahan masih bisa naik lagi, naik sampai kemana, kita nggak akan pernah tahu ya. Mungkin ya, ini akan di stock split ya, mungkin ya, tapi kita nggak akan pernah tahu pasti ya, ke depannya sampai mana. Bisa sampai 5000 nggak Pak Senar, multi-baker? Mungkin aja bisa ya, seperti itu ya. Jadi bawasannya ya, di saham itu, kalau uptrend-nya masih bagus, kita jangan takut untuk buy high sell higher. Mungkin ada yang kritik, wah nanti nyangkut Pak Senar. Ya, tergantung tipe Anda sih, kalau Anda memangnya nggak berani, kan ini area buy-all weakness-nya sudah saya sebutkan ya, di sini ya. Market itu selalu kasih kesempatan, ketika dia koreksi, biasanya testing MA20-nya, memotong dari atas ke bawah. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound lagi, memotong ke atas, kita berusaha buy. Jadi market selalu kasih kesempatan ya, seperti itu ya. Kalau Anda takut buy di atas, buy breakout ya, ya tunggu aja kalau koreksi, rebound, berusaha kita buy ya. Jadi, trading saham itu gampang banget ya. Yang susah itu biasanya kita itu terlalu banyak noise ya, terlalu banyak mendengarkan kiri-kanan, terlalu banyak mendengarkan berita, tahun depan resesi lah, katanya full cash lah, seperti itu ya, dan lain-lain. Yang penting fokus kepada portfolio masing-masing dan saham-saham yang ada di watch list-nya Anda masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, berikutnya untuk KLBF. Kalau kita perhatikan, KLBF di sini, trading-nya masih cukup bagus ya. MA20-nya di sini sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ini harganya sudah naik ke atas 2.100. Kalau mau tambah lagi, average up silahkan. Ini masih cukup kuat ya. Jadi kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 2.000 atau 1.900 untuk KLBF ya. Tapi kalau Anda tinggal trading breakout, buy high sale higher, kalau dia berhasil naik ke atas 2.150, Anda boleh buy. Buy-nya bertambah ya, naik ke atas 1.200, tambah lagi, takipas berikutnya di 2.300. Yang sudah punya, pasang trading stop-nya atau stop loss-nya di 2.000 dan 1.900. Mau buy on weakness, bisa tunggu di 2.000 atau di 1.900. buy on weakness itu artinya, kalau dia turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound, mantu ke atas, di sana lah kesempatan kita untuk buy ya. Kurang lebih sih, seperti itu ya, untuk KLBF ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ke ICPP. ICPP hari ini dia breakout ya. Jadi hari ini dia breakout, ini sudah saya sebutkan, kalau breakout ke atas 2.900, boleh buy ya. Buy high sale higher. Kenapa Pak Sunar boleh buy? Karena uptrendnya masih bagus. Ini memang sebelumnya dia sideways ya. 9.425-19.900 ya. Memang secara fundamental, sebelumnya dia labanya turun ya, karena kenaikan bahan-bahan bagus, dan juga kenaikan beban ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya, ke pergerakan harga sahamnya, selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout, kita boleh buy. Nah, mungkin ada yang protes, Pak Sunar, saya sudah buy. Kalau misalnya besok turun, berarti sesat dong. Salah dong. kok rekomendasinya selalu di atas gitu ya, nyangkut nanti. Sebenarnya enggak juga, ketika dia sudah naik breakout ke atas sini, area buy-off increase-nya sudah saya sebutkan di sini ya. Ini sudah saya gambarkan, 9.425. Sejaknya ada di sini ya, saya enggak hapus ya garis-garisnya. Bahkan, saya sudah sebutkan, MR20 bisa pakai acuan, artinya, kalau dia ditembus dari atas ke bawah, ketika dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas, di sana langsung paling tentu buy. Garis-garisnya sudah saya bantu di sini, pakai price berikutnya di 10.475 ya. Jadi masih bagus, kalau mau buy bertahap aja, misalnya kalau masih takut, ya tunggu aja area buy-off increase-nya di 9.425 dan di 8.975. Ada tiga area ya, ini tengah-tengahnya 9.200. Buy-off increase itu artinya, turun, koreksi, kemudian rebound, mantul ke atas, besok harinya atau sore-nya, sebelum menutupan, Anda boleh buy ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk buy-off weakness. Tapi cukup ya. Oke, berikutnya, ITMK. Setelah dividend, kumdate, ini berusaha untuk balik lagi ke atas 1.275. Memang ITMK ini luar biasa ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda sudah punya, Anda tinggal pasang aja trade shop-nya atau stop loss-nya, terserah Anda mau pajang di 40.000 atau 39.200 ya. Nah, yang belum punya, kalau mau buy, buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas, naik ke atas per 2.050, kita buy, buy-nya bertahap, naik ke atas 43.000, tambah lagi, target price berikutnya di 45.000 ya. Jadi sebelumnya dia kan sideways-nya di pasal 1.275 sampai 45.000. Mau buy, boleh aja bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena MA20-nya ini masih mengarah ke bawah. Walaupun harganya masih di atasnya, tapi ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi, banyak-banyak jangan terlalu banyak. Bukan berarti bakalan turun lagi, ya belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya sekalian breakout ke atas, atau nyicil sekarang, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik, kita tambah lagi atau average start. Tapi kalau turun, jangan di average stone. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kalau lebih seperti itu, Oke, berikutnya untuk CM&T. Jadi kalau kita perhatikan, untuk CM&T, ini memang volumenya dia lumayan tinggi ya. Tadinya di sini, dia testing ini ya, low-nya sebelumnya di area 800 ya. Hari ini dia nyatuh 800, ini sudah mulai rebound, tapi ini masih resiko kalau beli sekarang di sini ya. Memang kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Mungkin sebelumnya ada yang laki beli di sini ya. Oh, Pak, sementar. Saya belinya di 800, kemudian naik lumayan loh. Dapatnya sampai 900 gitu ya. Atas 915 lah, pasti tingginya gitu ya. Ya, kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Nah, di sini memang masih resiko. Kalaupun Anda mau buy ya, saran saya untuk CM&T ini, Anda tunggu sekalian aja kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya. Nah, ini kalau saya gambarkan, garisnya di 835. Jadi kalau dia naik ke atas 835, kita boleh buy, taget pas berikutnya di 915. Karena sebelumnya dia, sideways-nya di range-nya sekitar 835 sampai tengah 915. Jadi tunggu aja naik ke atas, kita perusahaan buy. Ya, seperti itu ya. Kenapa tunggunya di 835? Nggak langsung buy sekarang. Ini kan volumenya sudah mendukung. Saya lebih ketendurungan ke price action ya. Jadi, volume itu kedua. Jadi untuk konfirmasi ya. Jadi jangan terbalik. Ada yang bilang, volumenya naik, berarti tendernya hijau beli gitu ya. Nggak, terbalik ya. Jadi kita lihat price action-nya. Kalau harganya sudah berhasil breakout, volumenya tinggi, ya mendukung ya. Seperti itu ya. Jadi volumenya untuk konfirmasi. Bukan acuan pertama enggak. Tetap acuannya itu di price action atau pergerakan harga sahamnya. Trend-nya memang sideways-sideways-nya di bawah ya. Jadi jangan terlalu banyak. Banyak bertahap aja. Kurang lebih cukup untuk CM&T. Oke, berikutnya untuk Raffi. Ada aksi korporasi atau apa? Apa? Saya enggak tahu beritanya ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk saham Raffi ini, dia sudah naik ke atas 1.4. Ekornya memang panjang ke atas dan panjang ke bawah. Saya perlu ingatkan, Raffi ini, dia barusan IPO enggak lama ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, jangan terlalu banyak atau agresif ya untuk Raffi ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini sudah naik ke atas 1.4. Kalau mau trading, silakan. Tapi buy-nya bertambah aja. Pakai pas berikutnya di 193. Kemudian berikutnya lagi sekitar 240-an ya. 234 di sini ya. Jadi untuk Raffi ini lumayan tinggi ya fluktuasinya ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya Anda enggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi strateginya pilihnya buy-nya bertambah aja ya. Jadi buy langsung boleh naik lagi. Mungkin setiap kelipatan 10 rupiah, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih berikutnya. Tapi kalau turun, jangan di average down. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Yang sudah punya, usahakan pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 153. Maksimum di 134 ya. Ini swing low yang di sini. Ini low yang terakhir di 16 November ya. Di 134. Jadi kalau turun lagi balik 134, lebih baik jual dulu semuanya ya. Untuk Raffi. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Acra. Acra ini kalau kita perhatikan, memang dia masih tertahan di atas 1300. Kalau yang mau buy on win-win-nya sekarang, cukup menarik. Tapi menurut saya sih, lebih baik tunggu ke atas 1400 kalau mau buy atau nyicil aja ya. Jadi buy sekarang, naik ke atas 1400, Anda tambah lagi atau average up, taget pas berikutnya di 1500 dan 1600. Jadi, untuk Acra ini masih cukup menarik ya. Selama dia masih bertahan di atas 1300. Kurang lebih seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk PTBA ya. Jadi PTBA bagaimana? Apakah bisa naik lagi ke atas 3710? Semoga bisa ya. Seperti itu ya. Untuk PTBA ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang di sini 3710 ini angka yang pentingnya, kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya, kita boleh buy ya. Seperti itu ya. Bentar. Ini PTBA sudah saya bahas. Belum ya. Kedatanya sudah ada dia. PTBA. Belum ya. Jadi kalau naik ke atas 370, boleh buy atau buy langsung, tapi bertahap ya. Naik lagi ke atasnya ini 3740 di sini ya. Boleh tambah lagi, tapi average up. Kita kebasis berikutnya di 3930 dan 4130 ya. Itu untuk PTBA. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Untuk PTBA. Ini sudah 16 saham ya totalnya ya. Jadi video kali ini, 2 bagian, bagian kedua. Ini sudah saya bahas 8 saham. Tadi bagian pertama, saya sudah bahas 8 saham juga. Untuk besok, tanggal 29 November 2022, hari Selasa ya. Kurang lebih cukup ya. Yang baru saja kenal, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.